Bukan buat coba-coba sih, sebenernya karir, tapi menurut gue di usia itu yaudahlah gue menurunkan semua, karena di usia itu masih usia-usia, usia oke ya, kalau kamu mencoba untuk apa-apa jenis kerjaan atau apa-apa gitu ya, itu masih gak ada masalah, tapi ketika lo udah nyoba-nyoba di usia ya, misalkan kayak gue usia 35 atau usia 40 tiba-tiba lo nyoba gitu, kayak gitu adalah sesuatu hal yang konyol sih sebenarnya. Agak riski ya untuk melakukan itu, seharusnya lo udah jadi itu. Jadi bukan karena oke lo bisa quotes kayak gitu, tapi bergantung lagi sama kondisi lo, ketika lo masih usianya adalah lo, ketika lo ngerasa lo masih bisa melebarkan tentake lo dimanapun ya, go ahead for that, tapi ketika lo udah di usia yang kayak gitu lo harusnya udah punya piramida karir lo deh, gitu lo maunya sampai dimana. Oke itu sebenarnya titipan pertanyaan bisa dibilang dari PVT Sergio, pernah dengar belum? karena dia bilang how you deal with it, sementara di luar sana banyak orang yang pengennya naik jabatan terus. Oke sebenarnya lo belum mention spesifikly how you deal with it ya, karena itulah dia kayak gue bilang tadi, kayaknya banyak orang yang memandang tuh bahwa berpindah positioning dari yang dianggap jabatannya tinggi, itu memiliki tekanannya sendiri ya kan, tapi tadi lo udah jawab sebagian sih. Ada yang mau lo tambahin mungkin untuk PVT Sergio? Enggak, gue benar-benar bersama dengan itu, gitu lah. Ya, jadi lo berarti posisinya saat itu udah grow up aja, udah dewasa aja untuk hal ini ya, lo bisa coop up dengan itu, dan nggak peduli lah dengan apa yang dikatakan orang-orang terlebih dahulu, kalau misalnya memang lo passionate dan yakin di sini ya temen-temen ya. Oke, kita masuk nih ke Rodia, ya kan? Apa yang lo pelajari di sana? Nah, lo dari seorang businessman yang sudah menjalankan untuk foodism tadi, ada culinary bidangnya dan juga ada clothing line, lalu oke-oke-oke, gue mau belajar lagi deh, gue dari nol lagi, gue coba dari posisi apa hingga, katanya lo paling lama di sini kan, hingga sampai mana? Gue hampir 5 tahun deh, 4 tahun lebih dari 4 tahun, dari 2011 sampai 2015. Oke-oke, perjalanannya seperti apa? Di saat masuk ke dalam sebuah lahan, sebuah wilayah yang asing sebenarnya dalam pengalaman kerja lo, lo nol sama sekali lo, betul-betul yang lo memiliki di sana itu yang bisa gue mungkin agak tebak itu adalah komunikasi lo kan pastinya? Benar-benar. Oke, boleh cerita sedikit soal di situ? Jadi gue ngomongin kerjaannya totalnya adalah e-commerce, lalu tiba-tiba dalam waktu yang singkat, tiba-tiba gue di challenge untuk, coba lo bisa nggak handling departemen A, lo bisa nggak handling division B, lo bisa nggak handling division C gitu. Akhirnya semua itu division gue cobain semua, sampai lintas divisi pun juga gue jabahin gitu. Jadi kayak, terus tiba-tiba gue bisa duduk bareng, barang sama, maksudnya kalau anak lontuk duduk bareng sama komisaris sampai CEO-nya, pendirekturnya, BOD ataupun DOC itu adalah sangat yang sulit banget untuk orang yang ada di level itu. Menurut gue itu adalah level, karena memang levelnya saat itu staff lah, staff dasar banget. Bukan sebagai assistant manager, not as a manager gitu, sampai lo akhirnya untuk bisa duduk situ, karena kalau bukan diundang sama atasannya, karena memang hasil kerja lo bisa dipercaya untuk kerjain hal-hal yang sifatnya ada di posisi yang level up. Ini pola ini terus berulang ya? Pola achievement yang lu lewatin ini terus berulang? Iya gitu ya, anaknya super ngeber achievement nih kayak gitu. Ya udah akhirnya dari di posisi yang tadi segitu, akhirnya dipercaya untuk level up-level up, sampai akhirnya ya oke lah. Mungkin privilege-nya udah cukup oke selama 4 tahun mungkin gue, ngerasa gue punya tantangan lain. Gue untuk pengen kayak gue bosan nih kerja di Indonesia. Wow, kata-kata bosan itu agak-agak sedikit berbahaya untuk diucapkan ya, tapi memang di posisi lu sih gue ngerti banget. Oke, saat sebelum lu pergi ke luar negeri, what was the heaviest challenge? Challenge yang paling berat yang lu harus lewatin, kita gak usah ngomong senang-senang ya saat lu bisa ketemu dengan petigi-petigi, tapi challenge yang berat banget yang harus lu lewatin untuk sampai di titik itu apa? Hmm, kalau ada yang ngomongin terbaik tuh ketika dari hari, since day 1 gue tuh harus belajar yang sesuatu yang bukan gak pernah gue pelajarin sebelumnya. Jadi kayak lu ngomongin tentang, sebutkanlah nama ilmiah apa dan gue gak pernah tau itu apa, jadi gue harus buka. Dan itu gue bisa ngabisin waktu, ini mereka punya perpustakaan sendiri ya, lu harus tau, set-set-set. Ini ilmu-ilmu kedokteran berarti diserap-serap juga dong ya? Oh, serap banget banget. Oh, terus gue ada barengan sama tim dari legal, legal favorit, jadi karena gue pegang markom, jadi ketika kita ada perlu, salah satu bisnis usahanya adalah research and development untuk sebuah produk ilmiah, produk scientific product gitu ya, jadi kita lagi research apa. Jadi yang di research itu adalah tentang anak bayi, tapi sebenarnya persepsi orang terhadap dengan research anak bayi berpikirnya adalah, kok lu mau sih jadi anak bayi dijadi bahan percobaan? Padahal itu bukan kayak gitu kondisinya. Tapi netizen saat itu mungkin kalau netizennya saat ini tuh mungkin bisa lebih bar-barbor ya, bisa lebih gila gitu. Tapi kalau saat itu mungkin netizen masih diwakili oleh kalau mel SM gitu. Jadi dihantem nih sama LSM terkait isu anak bayi dijadiin bahan research gitu. Sebenarnya, produk bayi yang di research ini adalah bayi-bayi yang memang tidak menyusui gitu, tapi bayi-bayi yang menggunakan adalah susu formula gitu, khasusnya adalah tentang susu formula. Nah, researchnya susu formula ini memang adanya di perusahaan gue ini gitu, another company, sister company-nya dari si Prodia ini. Jadi kayak gue kerja bareng melawan hal ini tuh kayak, wow, tiba-tiba gue lintas generasi lagi jadi bagian legal. Oke, oke. Disclaimer aja, berarti semua yang dilakukan ini sudah legal, sudah safe, dan sesuai dengan prosedur ya. Jangan termendarak tiba-tiba kepikiran ide-ide apa dan ini sudah terjadi bertahun yang lalu. Nah, kalau begitu dengan segala ilmu-ilmu yang lu terima sampai dengan saat ini di titik di mana? Sekitar tahun berapa nih? 2012? Eh, sorry, 2014? Apa tuh? Terlalu mau yang berencana mau keluar negeri ini? Oh, 2015. 2015, 2015 tuh ya. Awal Maret pas gue ulang tahun banget, Maret 2015. Oke, lu berarti desain untuk resign dan untuk mencoba mencari pekerjaan di luar negeri, jatohnya ya? Atau memang sendiri rekrut? Oh nggak, gue memang di posisi yang kayak tadi gue bilang, gue coba memberikan mereka juga pertimbangan ketika gue mau level up sesuatu. Ketika gue offering sesuatu tapi ternyata itu nggak win-win menurut gue kayak, ya udah gitu. Mungkin posisinya adalah gue harus mencari rumah yang baru gitu. Sebenernya kan kayak gitu. Lu juga punya bergening power untuk menunjukkan sisi diri lu. Lu nggak bisa selamanya on speed up kan gitu. Maksud gue kayak gitu. Jadi kayak sambil gue berpikiran enaknya gimana ya gitu. Mungkin gue harus mencari opportunity lain di luar negeri gitu. Jadi ketika gue bisa balik ke dalam negeri, gue bisa punya bergening power juga gitu. Sebenernya kan gitu. Karena mungkin pemikiran orang Indonesia ataupun bisnisnya di Indonesia gitu ya. Kalau lu udah pernah punya pengalaman kerja di luar negeri tuh kayaknya wow aja gitu. Nah disampai dengan titik ini, lu kan udah tau nih kurang lebih temen-temen ya endingnya mau kemana nih. Bahwa Bang Brata saat ini tuh sebagai founder di produk yang seperti apa yaitu skincare dan juga untuk beauty care dan daily basis dan lain-lain ya. Nah ini udah mulai keliatan nih dari mana ilbu-ilbunya dia serap dan dari mana aja pengalaman-pengalamannya ini yang bisa membawa kita kepada endingnya seperti tadi. Tapi perlu di highlight selama pengalaman Bang Brata kerja di Prodia ini berarti keberanian dalam bersikap dan keberanian untuk terus improving. Ngambil posisi-posisi yang riskan sebenernya tapi dengan persiapan yang matang gue rasa itulah yang dijalanin sama Bang Brata. Sehingga kita akan dengar ceritanya sekarang sambil masih ditunggu tentunya untuk komen-komen lu, pertanyaan-pertanyaan lu. Kalau lu menonton ini setelah live-nya ditayangkan berarti lu bisa juga DM ataupun tuliskan saja di komen nanti ke depannya pun mungkin Bang Brata bisa menanggapi. Tapi sekarang kita cerita ke luar negerinya kemana, apa yang dikerjakan. Oke, lu ke luar negeri jadi sebenernya gue kerja juga masih tetap di usaha health care, eh di usaha bidang kesehatan gitu. Jadi gue kerja di Paragon, Paragon System jadi ada yang namanya Singapore Medical Group, SMG gitu. Mesti related. Karena mungkin, ya jadi masih related ya. Jadi gue kayak gimana ceritanya, orang Indonesia kan salah satu disini yang untuk recovery health-nya mereka adalah Singapore kan gitu. Jadi mungkin karena gue kenal orang Indonesia ataupun kenal behavior-nya mereka, jadi kayak gue ditempatkan di positioning untuk ngurusin mereka lah ya gitu. Ngurusin klien-klien gue yang di Indonesia. Gimana ceritanya mereka nyampe di luar negeri dengan pesawat, berjet pribadi, mau pakai helikopter whatsoever. Pokoknya bisa sampai dekat well treatment di sana. Terus akhirnya gue ketemu tiba-tiba ada perusahaan besar lagi yang kerja bareng sama mereka. Itu orang Indonesia. Jadi kan kamu bayangkan itu Pak Ciputra. Wow, oke banget ya. Oke banget ya bisa disampai di situ ya ternyata ya. Itu gue bener-bener gue nggak pernah kebayang. Gue cuma tau Pak Ciputra adalah pengurang development untuk estate dan segala macam. Tiba-tiba gue bisa ngobrol bareng sama dia di luar. Itu gue kayak anaknya. Itu beneran. It's really happen. Ujung-ujungnya communication. Ternyata dia mau ngembangin sistem healthcare-nya itu adalah dia pengen banget bikin poli-poli klinik. Tapi di mall. Jadi ketika lo datang ke mall tapi lo dapet pelayanan bintang 5 untuk perawatannya. Begitu. Jadi dia bikin lo di Lotte Avenue yang lo lihat dari sekarang. Ciputra klinik yang ada di Lotte Avenue yang ada di Kuningan. Itu adalah hasil karyanya grupnya Ciputra ya.